Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Puji syukur kehadirat Allahirrabbilalamin Yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hitayahnya dan nikmatnya kepada kita semua Sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar Salawat serta salam kami hadurkan kepada Beginda Rasulullah SAW Yang akan memberikan syafatnya kepada kita semua Amin ya Rabbil Alamin Yang terhormat Bapak Damar Saptian MPD Selaku dosen pembelajaran IPA Teman-teman ku seperjuangan yang kami sayangi Kami dari kelompok lima Yang terdiri dari satu Bapak Arief Fitia Kusuma Yang kedua Ibu Pernisih Dan yang ketiga Mbak Nurul Asyah dan saya Ida Fitriati Akan mempresentasikan tentang media pembelajaran IPA, YSD atau ME Yang pertama adalah definisi media pembelajaran Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mengantar atau menyampaikan pesan berupa sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga mereka dapat menangkap dan memahami dengan mudah makna yang akan disampaikan Selanjutnya yaitu tujuan media pembelajaran Menggunakan media pembelajaran sangat diperlukan dalam kaitannya dengan meningkatkan mutu pendidikan Media pembelajaran di sekolah digunakan dengan tujuan antara lain yaitu Yang kedua memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar Yang ketiga menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu Yang keempat menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik Yang kelima memperjelas informasi dan pesan pembelajaran Yang keenam tentunya meningkatkan kualitas belajar mengajar Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari media pembelajaran Di sini media pembelajaran dibagi menjadi tiga Yaitu media auditif Yang kedua yaitu media visual Yang ketiga yaitu media audio visual Di sini saya akan jelaskan satu Yang dimaksud dengan media auditif adalah Media pengajaran yang hanya menggunakan kemampuan dalam bentuk suara Seperti yang biasa dilakukan Kalau kita pembelajaran takut kita sering memutarkan rotal itu ya Yang kedua yaitu media visual Media pengajaran yang hanya menggunakan gambar diam Seperti film strip itu rangka ya Yang ketiga yaitu menggunakan media audio visual Nah di sini kita selain melihat gambar Kita mendengarkan suaranya Yaitu media visual audio visual Media yang mempunyai dua unsur yaitu suara dan gambar Kita sekaligus melihat gambar sekaligus kita melihat suaranya Yang ketiga suaranya yang seperti itu Seperti contohnya seperti kita melihat memutarkan film Film tentang kartun anak-anak atau cerita tentang nabi yang seperti itu Saya akan menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran Fungsi media pembelajaran antara lain sehingga Yang pertama untuk memujukkan situasi pembelajaran yang efektif Dua, penggunaan media merupakan peribadian integral dalam sistem pembelajaran Yang ketiga, media pembelajaran penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran Yang keempat, penggunaan media dalam pembelajaran adalah untuk mempercepat proses pembelajaran Dan membantu siswa dalam upaya memahami materi yang disajikan oleh guru dan kawasan Yang terakhir, penggunaan media dalam pembelajaran dimaksikan untuk mempertinggi mutu pendidikan Ya selanjutnya yaitu tentang manfaat media pembelajaran Dimana disini khususnya adalah media pembelajaran pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam Dan umumnya pada pembelajaran-pembelajaran lain Yang pertama yaitu manfaatnya Yaitu memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis Artinya terlalu dalam bentuk kata-kata tertulis atau lesan belakang Verbalistis, contohnya pencatatan di papan tulis atau berbentuk seperti ceramah Itu masih terlalu belum jelas Nah disinilah salah satu manfaat dari media pembelajaran Yaitu memperjelas lagi agar tidak terlalu bersifat dalam bentuk kata-kata tertulis ataupun lesan Contohnya adalah ini, video Video ini adalah video media audio visual Itu tidak hanya berbentuk kata Tapi juga ada gerak visual, ada audio yang berupa lesan yang tidak bersifat hanya verbalistis Tapi juga ada bentuk alat-alat peraga yang lain Yang menjadi penjelas penyajian pesan atau materi yang disampaikan Yang kedua yaitu manfaatnya dari media pembelajaran ini Yaitu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera Contohnya seperti ini Keterbatasan ruang Contohnya Anda memberikan suatu materi Yang dimana materi tersebut Pembelajaran tersebut Tidak bisa dibawa ke ruang kelas Contohnya Anda menerangkan tentang Penciptaan suatu molekul dari satu molekul dengan yang lain Atau tentang keadaan alam Kan tidak mungkin Anda membawa alam itu ke dalam ruang kelas Nah disana media ini salah satu manfaatnya itu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu Contohnya video Anda menampilkan video tentang keadaan alam sekitar Bencana alam dan sebagainya Terus keadaan atmosfer itu seperti apa Kan Anda tidak perlu naik ke atas sana untuk melihat langsung Masa murid-murid Anda Tapi dapat Anda sajikan di ruang kelas Nah kemudian waktu Contohnya dalam pembelajaran sejarah Anda tidak perlu minta bantuan Doraemon untuk kembali ke waktu yang lalu Kemudian melihat secara langsung sejarah yang terjadi pada waktu itu Tidak Atau terjadi di waktu yang lain Nah itu bisa Anda sajikan dengan media ini Entah menggunakan audiovisual, textbook, dan sebagainya Kemudian juga mengatasi keterbatasan daya indera Contohnya jika media yang Anda sampaikan terlalu kecil Nah pertama penyampaiannya bisa materinya itu diperbesar menggunakan media yang Anda gunakan Entah menggunakan proyektor atau apa Itu dapat mengatasi keterbatasan daya indera Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu penggunaan media ini Pada pendidikan secara tepat dan bervariasi Dapat mengatasi sikap pasif anak didik Nah disinilah salah satu manfaat dari media pembelajaran yaitu apa Memancing gairah mereka untuk tidak bersikap pasif dan tertuju pada materi yang diajarkan Contohnya jika Anda melakukan pembelajaran hanya dengan melalui lesan verbal Nah disana mungkin itu sikap dari siswa itu terlalu pasif Tapi jika Anda mengedepankan materi menggunakan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi Ya tidak itu-itu saja Maka apa? Sikap siswa itu tidak pasif Dia akan aktif Dia akan tertarik dan bergairah untuk melakukan pembelajaran Nah itu salah satu manfaatnya Kemudian manfaat selanjutnya yaitu mengatasi masalah perbedaan keunikan siswa Dimana dalam satu kelas itu siswa berbeda-beda antara satu dengan yang lain Persepsinya berbeda, pengalaman mereka berbeda Juga apa itu? Apa yang mereka rasakan itu berbeda Nah dengan media pembelajaran itu kita mencoba menyamakan persepsi mereka Pengalaman mereka dan juga memberikan rangsangan pembelajaran yang sama dengan satu media tertentu Contohnya kita memberikan media tentang menggunakan media audiovisual Maka siswa akan mempunyai persepsi yang sama seperti yang diterangkan Yang disampaikan oleh guru melalui media pembelajaran tersebut Nah itu tadi beberapa manfaat media pembelajaran Umumnya pada pembelajaran yang lain dan usulnya pada pembelajaran impa Dan cukup sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok kami Semoga bermanfaat Jika ada kekurangan, kekilafan dalam kami menyampaikan materi Kami mohon maaf yang sebesar-sebesarnya Sampai jumpa di lain waktu Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh